Kelompok Hezbollah di Lebanon pada Jumat, 13 Oktober 2023, mengatakan, mereka akan sepenuhnya siap bergabung dengan sekutunya yaitu Hamas di Palestina untuk melawan Israel ketika waktunya tepat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Hezbollah Naim Qasem ketika Perang Israel Hamas memasuki hari ke-7. Perang Israel versus Hamas terbaru pecah sejak Sabtu, 7 Oktober 2023, menewaskan lebih dari 1.300 orang di Israel yang sebagian besar warga sipil, dan 1.800 korban terenggut nyawanya di Gaza. Qasem juga menolak seruan agar Hezbollah tidak terlibat perang. Israel sudah baku tembak dengan Hezbollah dan faksi-faksi Palestina yang bersekutu di Lebanon dalam beberapa hari terakhir. Di pinggiran selatan Beirut pada Jumat, lebih dari seribu pendukung Hezbollah berunjuk rasa mendukung Gaza. Pada Senin, 9 Oktober 2023, serangan Israel menewaskan tiga anggota Hezbollah. Keesokan harinya Israel menyerang pos pengamatan Hezbollah, sedangkan sayap bersenjata Hamas mengeklai menembakkan roket. Kemudian pada Rabu, 11 Oktober 2023, Hezbollah menargetkan posisi Israel di dekat desa daerah, Lebanon. Tembakan balasan Israel melukai tiga orang.